Intro Indra Gunawan 34 tahun warga RT10 RW03 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rebo Tengah akhirnya bisa menghirup udara bebas. Setelah kejaksaan Negeri Bungo menetapkan perkara tindak pidana umum, pengenayaan diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Penyelesaian perkara dengan mengedepankan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bungo. Kegiatan tersebut yang berlangsung pada hari Kamis 15 Desember 2022 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Bungo. Diketahui penyelesaian perkara dengan sistem keadilan restoratif justice itu sesuai perintah Jaksa Agung yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pelaksanaan RJ ini dimulai dari tanggal 30 November 2022 dan setelah penyelidiksa Treskrim Polres Bungo melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntun Umum Kejari Bungo. Ada pertindak pidana ini berawal saat tersangka Indra Gunawan pada 26 Juni 2022 lalu. Tersangka cekcok dengan abang kandungnya yaitu Antoni. Tersangka berujung emosi dengan memukul kening korban yang tak lain merupakan abang kandung tersangka. Kepala Kejaksaan Geri Bungo Sabta Putra mengatakan bahwa Kejaksaan Geri Bungo telah menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perkara tindak pidana pengenayaan yang dilakukan oleh tersangka Indra Gunawan. Ada pun alasan penghentian penuntutan dari Kejaksaan Geri Bungo bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidana diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima tahun. Kemudian telah ada kesepakatan bernamaian antara korban dan tersangka. Alhamdulillah pada hari ini kita telah melakukan penghentian perkara, penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif terhadap bersangka yang bernama Indra Gunawan alias Indra bin Almarhum Ishak yang disangka melanggar pasal 351 dan 1 kita percaya pada hari ini sudah selesai mana antara tersangka dengan korban yang merupakan saudara kandung abang dari tersangka telah melakukan perdamaian dengan disaksikan oleh orang tua kedua, keduanya yaitu orang tua tersangka dan saksi korban dan juga disaksikan oleh tokoh masyarakat di sini ada ketua RW, ada juga ketua RW. Alhamdulillah alasan penghentian ini yang pertama sekali itu adalah adanya perdamaian yang kedua tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana yang ketiga kerugian negara di sini juga tidak ada karena hanya melakukan penghentian negara yang mengukur itu maksimal 2,5 juta rupiah kemudian masyarakat di sini terutama di rumah masyarakat sekitar mengenyambur positif dengan adanya penyelesaian penghentian penumputan berdasarkan kandungan per kali ini bang, apa yang kita rasakan setelah dibebaskan oleh pihak kaya kesan bang? saya senang sekali jadi untuk sebelumnya kita terlibat pidana berupa apa bang kepada adik kita bang? abang kita ini seperti apa bang? gimana? sebelumnya kita terlibat pidana ini dilakukan kepada abang kita ini seperti apa bang? bisa ditutupkan masalah apa bang? masalahnya tidak ada bisa menyesal ya bisa jadi setelah bang? saya sangat menyesal lagi dengan keluarga saya, dengan abang saya juga saya minta maaf atas terlaku kita bisa terlibat pidana ini seperti apa bang awalnya bang? gara-gara melakukan perusahaan di rumah ibu saya ini bang apa yang saya pakai pada pihak kejaksaan bang yang telah menghentikan perkara kita bang? yang memapresiasi bang karena adik kata keluarga jadi tidak perlu lama-lama sampai berusaha apa pesan ini kepada pelaku bang? jangan mengulangi perbuatannya lagi menganggur orang tibu warabungo, Ismail Marzuki, Bungo TV selamat menikmati